Intro Ya, hari ini kita dapat secara eksklusif dari Mitsubishi untuk mencoba Mitsubishi Expander ini Saya mau dapat angle yang sangat spesifik mengenai modifikasi Khususnya kira-kira Expander ini, kualitas interiornya seperti apa itu yang pertama Lalu yang kedua, kita juga ingin tahu Mitsubishi Expander ini, sisi interiornya bisa dimodif atau tidak Jadi saya harus ajak rekan saya yang expert di bidangnya Dan hemat saya, di Indonesia dia nomor satu, Eddie Vertu Kita jemput dia Sebelumnya dia, sekarang dia lagi coba juga Mitsubishi Expander tipe Ultimate Nanti kita akan dapat informasi mengenai hal itu Tapi sebelumnya, kita jemput dia dulu untuk membahas yang tipe yang sporty Halo Halo Pak Eddie Ini rekan saya yang tadi saya bilang Pakar expertnya interior mobil Pak Eddie, boleh kasih review sedikit Pak Mengenai interior Expander ini Saya berhentiin aja mobilnya ya Biar kita bisa dapat informasi yang spesifik Yang pertama gini Pak Yang sebenarnya yang pengen saya tahu dan pasti rekan-rekan viewers juga mereka ingin tahu Mitsubishi Expander ini, kualitas interiornya, standarnya seperti apa Itu yang pertama Yang kedua, tipe sporty ini, kalau dimodifikasi, kira-kira modifikasinya bisa seperti apa Apakah bisa jadi lebih bagus dari standar atau tidak Nah itu Pak, boleh Kalau untuk pertama, yang pertama untuk standar kualitasnya menurut saya cukup baik Aksen-aksen interiornya sangat baik untuk di interior Untuk tipe sporty ini Tetapi yang sangat disayangkan untuk aksen stitchingnya Mungkin aksen stitching ini untuk menambahkan aksen sporty yang ada di dalam interior ini Lebih baik kalau misalnya kita bicarakan ini, misalnya ini ada di dashboard Kita jika menggunakan kulit asli, kita bisa menambahkan aksen stitchingnya mungkin dengan warna merah Dengan kulit hitam warna merah, jadi aksen sportynya akan lebih kental Selanjutnya kalau untuk pemilihan warna dari interior untuk tipe sporty ini sudah sangat baik Kenapa? Karena warna hitam ini sebagai warna yang netral Jadi, kedepannya untuk di saat kita mau memilih warna untuk kita bicara seat covernya, door trimnya itu akan lebih mudah Kenapa lebih mudah? Di saat warna interior dominan hitam, kita menggunakan warna apapun juga masih tetap pakai Nah, just in case nanti suatu hari mau menggunakan aksen elegan pun masih bisa Karena memang dominan hitam menggunakan aksen untuk seat cover warnanya atau cutting-cuttingnya semua tetap oke untuk elegan maupun untuk sporty Selain itu juga tidak cepat kotor kali ya? Tidak cepat kotor, lebih mudah perawatannya Tapi warna hitam yang dominan di interior cenderung menimbulkan kesan tidak luas Jadi memang ada kelebihan, ada kekurangan di interior yang memang berwarna terang dengan berwarna gelap Nah, cenderungan kalau interior berwarna terang, cenderungan akan terlihat lebih luas Dan kalau yang gelap, cenderungannya akan terlihat lebih sempit Lebih sempit Oh, oke Hanya itu, cuman memang perawatannya lebih mudah Sedangkan kalau yang warna lebih terang, cenderungan perawatannya lebih sulit Kalau ini steering leather kan? Kalau steeringnya leather Nah, yang menariknya lagi sebenarnya aksen-aksen daripada black pianonya dia Yang ada di steering, yang sebenarnya tidak ada di hampir semua brand Jadi istilahnya, ini tidak pasaran Karena tidak mudah memproses untuk setir Untuk dibuat dengan cutting seperti ini Dan harga mobilnya cuman 230 juta sekian Iya, tetapi ada juga di saat kita bicara ini satu aksen yang bagus Tapi juga kita harus extra effort Kita harus punya lebih hati-hati Kenapa? Black piano ini memang bagus, tetapi mudah scratch Itu yang harus diperhatikan Jadi tipsnya sih sebenarnya Ya harus selalu stand by Seperti micro fiber Di saat kalau misalnya ada kotor Lapnya dengan micro fiber Ya dihindari lah dari benda-benda seperti kunci atau koin Atau segala macam Karena mudah scratch Tapi sisi baiknya adalah Kesan mewahnya akan lebih terlihat Apalagi dia paduin sama aksen-aksen chrome Iya, ada aksen chrome-nya yang paduan dengan silver-nya juga Jadi warnanya akan cenderung lebih naik Ini mungkin dia pengen ngambil aksen sporty ya? Betul, tapi sebenarnya agak too much Kalau menurut saya primanya Karena sudah terlalu banyak nih Di dalamnya kita bicara ada black Black, silver, chrome, dan ada lagi carbon sebenarnya Tapi it's okay, masih nggak masalah Karena dia ambil aksen carbon-nya itu silver Jadi masih bisa masuk untuk semua konsep di interior ini Oke, kira-kira ada detail apa lagi yang mau dikomentari, Pak? Yang mau dikomentari sebenarnya ini Yang menjadi konsep saya Itu apa ya? Memang ini mungkin lebih praktis ya Cuma kembali lagi ya diharapkan ini punya struktur yang kuat Karena banyak kecenderungan yang Anak kecil naik Ya, itu dia Karena ini memang sih lebih mudah Tetapi lebih ringki Oh Dengan sistem buka-tutupnya seperti ini Sama kali sini juga Tapi ya kembali lagi di saat mungkin Yang diterapkan di interior ini Mungkin terlihat lebih canggih, terlihat lebih mudah Masih pull-2 di 4-2-B Oke, jadi konsep saya selanjutnya di saat saya buka ini Lobang tikus? Jujur agak mengganggu penglihatan saya Karena ini seperti lobang tikus ya Karena ya memang mungkin tujuannya untuk Sikring atau apa itu? Sikring box segala ya Jadi untuk kalau misalnya ada bermasalah Kita tinggalkan ditutup Tapi setidaknya kalau saya melihat Mungkin lebih baik kalau ini ada Cover? Cover ditutup Karena kan juga sebenarnya saya tidak mengerti kenapa ditempatkan di sini juga Karena ini mengurangi space daripada Laci Karena di sini di interior ini bisa dibilang untuk ruang lacinya agak kurang Iya, iya, iya Pada umumnya mungkin mobil-mobil sekarang di atas ada di bawah ada di atas Hanya di bawah tetapi sudah termakan lumayan space Oke, oke Mungkin karena mereka pikir itu tidak terlihat Jadi mungkin Mitsubishi lebih fokus ke bagian-bagian yang terlihat Bagian-bagian yang tidak terlihat mungkin mereka tidak terlalu dipikirkan Iya, bisa jadi Oke, nah yang menarik lagi Ini kan di mobil ini cukup banyak jahitan-jahitan palsu nih stitching-stitchingan molding ini Iya Nah, pasti viewers atau mungkin mereka yang beli expander ini ingin menghilangkan hal tersebut Mungkin ini terlihat kurang mewah Iya Karena ini jahitan-jahitan palsu ini cukup mengganggu Nah, kira-kira kalau kita mau modifikasi Kita mau hilangkan ini kira-kira possible atau enggak Selain itu pertimbangan sama airbagnya gimana? Ini kan ada airbag soalnya di atas kan Terus kalau mau turun dashboard setir juga harus dilepas Nah itu gimana Pak kira-kira? Oke, kalau dari saya sebenarnya tidak possible untuk dilapis Ini tidak possible untuk dilapis? Iya, possible untuk dilapis Biarpun dibungkus ulang semuanya pakai kulit bisa kan? Iya, karena ini agak resiko pertama untuk kerapiannya Kedua, di sini ada airbagnya Jadi asumsi, bukan kita bicara kalau kita order khusus untuk leather dari luar mungkin yang memang safe untuk airbag bisa juga Oh maksudnya ketika dia nanti ada kejadian sesuatu dia bisa tetap pecah Tetap pecah, karena memang ada proses khusus dari leather itu sendiri Tapi menurut saya cukup rumit ya Tapi kalau misalnya kita bicara, oh mungkin tidak betah nih lihat ada aksen seperti ini Kita bisa mainkan warnanya sebenarnya Warna apa nya Pak? Bukan warna stitching ya bukan Tapi warna daripada, ini kan mungkin terlihat monotone Karena panelnya hitam, stitchingnya hitam Nah mungkin bisa, misalnya ada bagi pengguna yang mungkin suka warna merah marun mungkin Nah di bagian ini kita bisa, dashboard kita harus tetap turun Kita bisa aksen ini kita jahit, eh kita cat Oh cat, oke Atau dibungkus juga boleh, bagian sini juga boleh bungkus Atau dicat yang nanti menyatu dengan bagian door trimnya sebelah samping Oh Jadi seolah-olah pada saat di interior itu semua menyatu jadi satu Oke Pada aksen warnanya Jadi bagian atas ini Bagian sininya saja Ini dikasih aksen warna yang berbeda ya Iya Ketika nanti dibungkus, ininya bisa dibiarkan Betul, dan tidak disarankan kenapa atas itu diberikan aksen warna cenderung silau Oh, jadi atas ini lebih baik biarkan hitam Betul Masukan yang sangat bagus tuh, jadi kelihatannya pasti akan jadi lebih mewah Iya Mungkin nanti si warna ini bisa dimasukin juga temanya sama yang ada di jok ya Iya betul Misalkan joknya pola tertentu ini bisa ngikutin nanti ada Betul sekali Betul sekali Yang harus digaris bawahi mobil ini kan harga mobilnya di bawah 250 juta Tapi kita dapat mobil sebenarnya udah cukup mewah Hanya detail- detail seperti itunya mungkin kalau kita modifikasi kira-kira berapa pak Untuk bikin mobil ini jadi benar-benar sempurna kemewahannya Oke, sebenarnya Kira-kira ya Kira-kira ya kita bicara banyak sih terlalu luas untuk kita bicarain sampai ke belakang Oke, misal jok aja untuk modifikasi jok Oke Untuk modifikasi jok untuk semi kulit yang harganya cukup reasonable itu kira-kira berapa? Mulai dari harga 5 juta 5 juta untuk jok Terus untuk setir misalkan kalau mereka mau bikin setirnya lebih mewah ada stitching 1,5 Setir 1,5 Iya, tapi untuk steering wheel kita selalu menggunakan kulit asli Oh kulit asli 6,5 Terus modifikasi tadi detail-detail? Kalau untuk detail termasuk bongkar pasangnya Kita bicara aksen pengecatan Pengecatan 5 juta Kalau pelapisan kurang lebih 5 sampai 5,5 juta 6 juta setengah tadi ditambahin 5 juta Jadi kurang lebih 11 juta setengah 11 juta setengah Oke, ini tipe sporty Tipe sporty itu kalau nggak salah harganya 2,3,6 sekian Iya Kalau tipe yang ultimate itu tadi 247 kalau nggak salah 245 segini Jadi ada selisih mungkin sekitar 10 jutaan Iya Tapi kalau kita modifikasi tipe sporty ini tadi dengan tadi dari Pak Edi Mungkin saya rasa akan jadi lebih bagus dibandingkan tipe yang ultimate mungkin Dipastikan Pasti lebih bagus ya? Dipastikan tapi dengan konsep dia yang kita bicara personal Oh oke Lebih kepada personal Oke jadi dia bisa mendapatkan personalisasi Mobilnya dia beli yang sporty harga lebih murah Tapi dia lebih mendapatkan personalisasi dan kemewahannya sesuai dengan apa yang dia mau Iya sesuai dengan selera yang dia mau tuangkan di interior ini Oke jadi balik lagi pilihannya Balik lagi ke viewers Mobil yang sporty bisa personalisasi dapat budget biarpun dengan budget yang sama dengan ultimate Atau mobil yang langsung jadi dengan ultimate Udah nggak ribet lagi dia udah dapet Balik lagi ke para pembeli nanti mereka maunya seperti apa Iya Oke Mungkin kita parkir sebentar kita parkirkan Kita mau lihat di area di belakang mobilnya Oke untuk posisi duduk cukup nyaman Dengan space yang cukup baik Saya bicara cukup karena memang ya nggak terlalu luas dan tidak sempit juga Kalau untuk kenyamanan busanya bisa dibilang cukup tebal Saya coba recline nya Cuma sedikit yang agak mengganggu saya adalah Mungkin bagian sini yang agak terlalu menebal ya sebenernya Tapi kalau di posisi agak menyandar sedikit ini jauh lebih nyaman dibanding pada saat tegang Oke ini ada armrest nya juga Cenderung lebih nyaman Tapi disayangkan tidak ada kompatmen disini mungkin untuk taruh minuman atau segala macam Untuk posisi duduknya ini sudah yang paling belakang ya Tapi tetap masih bisa dimajukan Dimajukan ini posisi paling depan Masih oke Tapi kalau sudah paling depan biasanya cukup sempit Tapi jika di belakang ada orang mungkin kita bisa diposisikan mungkin lebih tengah Lalu di interior ini juga ada unsur Kita bisa bicara ada isofix Jadi memang cukup komplit ya Dan juga AC nya Double blower Kalau kita bicara dengan ketinggian saya 185 Jarak saya sisa kurang lebih 5 jari ke plafon Ke headlining nya Kalau untuk akses Kita bicara akses dari baris 2 ke baris 3 Ada dimudahkan Daripada proses pelipatannya Jadi tidak perlu ada Kita tidak perlu ada tarik disini lagi Dia otomatis sudah naik dan kita tinggal tarik Saya akan coba untuk spacenya Saya akan coba masuk dengan Saya duduk di baris 3 Ini hampir mentok Dan bisa dipastikan orang dewasa cukup sulit untuk bisa duduk disini Mungkin untuk anak kecil Untuk suster mungkin yang berbadan lebih kecil Dan juga Saya mentok disini Orang dewasa cenderung akan mentok Leg room nya cukup sempit Tetapi disini ada Fasilitas untuk Apa namanya Untuk Charging Jadi bisa memudahkan Gak cuma hanya di depan Yang di tengah atau yang di belakang Masih bisa menggunakan fasilitas charging Ini Sisanya Cukup oke Yang terakhir Selanjutnya kalau bicara interior Untuk Ruang bagasinya Menurut saya Untuk mobil yang 3 baris seperti ini Ruang bagasinya cukup luas Apalagi yang cukup menarik perhatian Dia punya compartment Ini masih ada compartment di dalamnya Kita masih bisa taruh beberapa Mungkin keperluan-keperluan Urgent Untuk kepergian Bisa di dalam compartment ini Oke Tadi Pak Eddy membahas Detail mengenai interior Sudah cukup detail Thank you pak Sama-sama Sekarang kita mau coba Expander ini Ditanjakan kira-kira seperti apa Tenaganya Karena dia cuma 4 cilinder 1500 cc Dan saya melihat bodinya Cukup besar Oke kita sekarang coba tes Di sirkuit test drive Yang ada di Kia sini Ini di depan ada Seperti Rintangan tanjakan kecil Oke Sebenernya di rintangan ini Expander mudah sekali melaluinya Karena rintangannya juga tidak terlalu tinggi Jadi kita juga gak bisa Rasain sebenernya Dia bisa melalui atau tidak Ini ada kayak polisi tidur Suspensinya sih Ini Lumayan empuk Tapi gak terlalu empuk juga Jadi Mungkin kalau di jalanan Masih Relatif Stabil Tapi Kalau dibilang empuk Seperti Sienta Misalkan Tidak seempuk itu Jadi Sedikit lebih keras Tapi masih Rasanya masih tetap nyaman Kita ada satu track lurus Habis ini belokan Kita lihat kira-kira seperti apa Torsinya mobil ini Oke Sekarang kita ada di Di posisi transmisi D Mesin 1500cc Mifect 4 silinder Punya Expander Tipe Sporty Yang sekarang kita Coba Kira-kira kita mau lihat Torsinya seperti apa Ya kalau dihentakan awal sih Tadi menurut saya Tapi perpindahan ini Ketika kita sudah Rpmi di atas 5000 Speednya sudah Lumayan Jadi sebenarnya mobil ini Kalau di perkotaan Rasanya sudah lebih dari cukup Untuk digunakan di perkotaan Ya Tadi kita sudah bahas interior Kita juga sudah bahas Tadi performanya Expander ini Seperti apa Nah di sisi luar Expander ini Punya lampu LED di bagian headlightnya Tapi dia bukan merupakan lampu besar Atau lampu yang biasa digunakan Untuk penerangan di jalan Tapi ini fungsinya Hanya sebagai daytime running light Tapi lampu utamanya Ada di bagian bumper Yang menarik sebenarnya menurut saya Detail dari Expander ini Yang pertama dia Sangat mirip dengan desain Konsep yang ditampilkan Di Gias tahun lalu Bagian belakang merupakan Bagian yang tidak menarik Terutama aksen ini Aksen hitam Yang dibuat di bumper belakang Ini sangat terlihat Sangat murahan menurut saya Jadi Teman-teman kalau mau modifikasi Bagian bumper belakang Saran saya Dimodifikasi full bumper Sehingga bisa menghilangkan aksen ini Juga si Ini bagian silver Yang ada di diffuser belakangnya ini Ini Sebelumnya adalah plastik Yang tidak di finishing Terlebih dahulu Sehingga masih terlihat seperti Apa Orange peel Atau Masih terlihat seperti Tekstur kulit jeruknya itu Masih sangat kelihatan Jadi terlihat cheapy Jadi Bagian ini Kalau hendak dimodifikasi Menurut saya Kalau tidak mau ganti bumper Mungkin di bagian sini Bisa dihaluskan sedikit Si bagian ini Bisa dihilangkan Terus kita bisa cat ulang Entah nada warna bodi Atau mungkin dengan warna hitam Yang lebih bagus Lalu di bagian sini Ini bisa dihamplah sedikit Dibikin lebih halus Lalu nanti kita bisa cat Dengan matte dog Sama seperti bagian yang bawah Rasanya akan menjadi lebih Mewah mobilnya Oke Thank you for watching NMA TV Expander Review kali ini Don't forget to like and subscribe This channel Terima kasih 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 Terima kasih